Intro Pembunuh siswa SMK, ternyata teman sendiri Ketua DPRD positif COVID-19 Widaya ikan koi di tengah pandemi Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai kunjungan Kapolda Jawa Tengah ke Pemalang dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini Sia Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Dependam Terpercaya Baik saudara, kita awal informasi pagi ini Pelaku pembunuhan terhadap siswa SMK di Bantaran Sungai Kerapia Kota Pekalongan berhasil ditangkap petugas Mores Pekalongan Kota Beberapa jam setelah jenazah korban ditemukan warga Tersangka, ternyata teman korban sendiri sejak masih SMP Berhati-hatilah walaupun terhadap teman sendiri Karena saat terasa kebutuhan, dia bisa berlaku sadis dan tidak peduli pada pertempatan Seperti yang dilakukan oleh remaja di bawah umur berinisial NKP ini Dia tegal menganiaya membunuh temannya sendiri dengan alasan ingin memiliki sepeda motornya Saat dihadirkan dalam jumlah perjumat siang, tersangka NKP tidak tampak menyesali perbuatannya Dia mengaku mengendal baik korban sejak dari SMP Karena butuh uang untuk menikah, dia pun mengincar sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi G6174 Enhal milik korban yang bernama Muhammad Arya Dia kemudian mengandaiaya hingga korban meninggal dengan jumlah luka tusuk di Bantaran Sungai Kerapiak yang gelap dan sepi Ironisnya, ia lalu menawarkan sepeda motor rampasannya melalui akun Facebooknya Hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi Ambil motor itu buat mau nikah Iya, dengan calon istrimu Pacar mati dinikahi Terus? Kedari itu kamu posting di Facebook, benar ya? Benar, dijual Dijual Dari Satreskrim Pores Pekadaran Kota melakukan penyedikan di lapangan dan dapat menangkap dan mengamankan pelaku Iqdan lama, jadi mayat ini ditemukan pada pukul setengah 10, pada setengah 10 pagi Dan tersangka dapat ditangkap dan diamankan pada pukul 00.00 Akibat perbuatannya, tersangka yang mengangguran itu akan dijerah dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Informasi terakhir, pacar korban yang juga masih di bawah umur sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka setelah sebelumnya hanya sebagai saksi Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, dia juga memiliki peran dalam kasus ini Wanegus, Kompas TV, Pekalongan Ya saudara mengaku, sebagai dukun yang dapat menghilangkan susun dan aura negatif seorang pria di Kabupaten Tegal mencabuli pasiennya Dan ironisnya, tindakan pencabulan yang dilakukan di depan anak korban yang masih kecil Korban yang sadar telah diperdaya, akhirnya melaporkan perempuan pelaku ke polisi Ahmad Saifuddin, warga desa Kalihungu, Kabupaten Tegal, harus berurusan dengan polisi karena mencabuli seorang wanita yang baru dikenalnya Tersangka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh korbannya IIM, warga desa Tonggara, Kabupaten Tegal Saat ekspos di Borna Tegal, kami siang dijelaskan kepada korban yang baru dikenalnya Tersangka mengaku sebagai orang pintar yang dapat melapas susuk dan mempersihkan aura negatif di tubuh korban Karena percaya, korban menuruti saat diminta melakukan ritual mandi kembang bersama tersangka Kesempatan tersebut digunakan tersangka untuk menyetubuhi korban Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka dua kali menyetubuhi korban dengan kedok ritual mandi kembang di rumah korban sendiri Mirisnya lagi, pencabulan dilakukan tersangka di depan anak korban yang masih kecil Memiliki aura negatif yang harus segera dibersihkan, yang apabila tidak segera dibersihkan Itu akan mengancam keselamatan dari korban Dari situ, kemudian si korban berjaya, kemudianlah dilakukan ritual-ritual Dengan cara, seperti biasanya, ada yang memandikan Setelah memandikan, ternyata langsung disetubuhi Kedok tersangka sebagai dukun cabul akhirnya terbongkar Setelah korban yang sadar diberdaya melapor ke polisi Tersangka sempat memela diri bahwa persetubuhannya dengan korban yang bersatu jada Tidak dilakukan dengan baksaan, tapi atas dasar saling suka Polisi mengamankan pakaian korban sebuah gunting dan tempat kemang Yang digunakan sebagai ritual mandi Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 289 KUHP Tentang pencabulan dan pasal 378 KUHP Tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun Yulia Rianto, Kompas TV, Tegal Yulia Rianto, Kompas TV, Tegal Jawa Tengah menahan Direktur PDAM Kudus atas kasus dugaan penyuapan dalam penerimaan pegawai baru di PDAM Kabupaten Kudus Kejati, Jawa Tengah juga menyita barang bukti dokumen dan uang tunai swab dari tangan tersangka Setelah menjalani pemeriksaan akhirnya kejaksaan tinggi Jawa Tengah Pemeriksaan penerimaan pegawai baru PDAM di Kabupaten Kudus Selain menahan Direktur PDAM Kudus Beberapa dokumen-dokumen yang terkait pengangkatan Direktur terkait pengangkatan pegawai Termasuk beberapa dokumen yang terkait dengan pembuktian Kedua tersangka yang kini ditahan pihak kejaksaan tinggi Jawa Tengah Merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh Kejari Kudus Pihak kejaksaan tinggi Jawa Tengah masih terus menyusut kasus ini Kemungkinan adanya tersangka lainnya Sedot Muji, Kompas TV, Semarang Saudara Ketua DPRD Kabupaten Bekalungan Positif COVID-19 Nantikan informasi selengkarnya usai juta berikut ini Terima kasih telah menonton!